Oke, risk disclaimers and the yours Untuk subsidi motor listrik Yang nanti tahun 2023 akan diberlakukan Itu antara 6,5 juta sampai 8 juta Menurut wacananya seperti itu Motor listrik ya Itu ada beberapa emiten Yang sudah memiliki pabrik di Indonesia Dan dia memproduksi motornya juga di Indonesia Maka akan mendapatkan subsidi itu Tetapi prioritas subsidi kepada para ojol Kemudian baru konsumen yang lainnya Yang benar-benar berminat di motor listrik ini Kita cek aja langsung ke emiten apa saja Oke, yang pertama Indie Indie kalau kita lihat saat ini Harganya cukup bertengger di atas moving average 90 Ya, atau per 3 bulanan sekali ya Moving average nya Itu dia cukup bagus disini Otomatis ini memberikan satu optimisme Bahwa dia masih bisa naik Jadi, kalau kita mau invest di Indie Saya rasa cukup bagus ya Di harga Rp 2890 ini Dia berpotensi menguji di Rp 3060 sampai Rp 3300 Stop loss terdekat di area Rp 2700 Oke, yang kedua Emiten yang memproduksi motor listrik adalah Toba Kalau kita lihat sahamnya memang Perusahaan ini tidak ada bagi dividen Perusahaan ini masih terus turun terus ya Dan kemungkinan besar ini karena adanya investasi yang cukup besar Di industri ini Jadi, kalau Anda mau buy Itu benar-benar ketat ya Risikonya di Rp 600 Jangka pendek bisa ke Rp 750 Menguji Resisten di area situ ya Rp 735 sampai Rp 750 Itu Oke, Toba ya Selanjutnya Emiten motor listrik selanjutnya adalah Slice Slice juga sama Mirip-mirip kayak Toba Tetapi memiliki optimisme yang lain Dia sudah ada rebound di area Resistance Fibonacci-nya Terutama ya Kalau kita lihat setelah adanya Pull up naik Dia dari Rp 150 menuju ke Rp 450 Kemudian dia ada koreksi Dan dia berhenti Di area sini ya Rp 270-an ini Ini merupakan area Kunci Area kunci ya Area kunci Dia bisa naik lagi Jadi otomatis kita masih optimis untuk dia naik Dengan stop loss ketat ya Terus terang ya Di area Rp 212 Kalau Anda beli sekarang di Rp 266 Stop loss-nya di Rp 210 sampai Rp 212 Target-nya di Rp 450 sampai Rp 500 Kemudian Wika Wika not recommended Masih Dalam kondisi dia untuk Jual ya Kita tentunya akan tunggu Sebuah reaksi di area Tertentu disini ya Belum-belum ada pergerakan yang bagus disini untuk Wika Untuk naik Wait and see untuk Wika Oke Saya akan ikut sertakan satu emiten dari luar negeri ya Yaitu Dell Dell ini sebenarnya cukup menarik ya Karena sudah ada Kenaikan lumayan disini Dia saat ini koreksi ya Kita lihat aja Kalau dia bisa bertahan di atas Rp 45 Harga Rp 45 disini Maka dia bisa naik terus Ya kuncinya di Rp 45 ini Jadi kita Buy on breakout ya kali ini Namun jika Anda tunggu penurunannya Anda mesti tunggu turun sampai ke Rp 35an Kalau disini ada reaksi Maka dia bisa naik lagi menuju ke Rp 45 Bahkan ke Rp 49 sampai Rp 50 Oke berarti Buy on breakout untuk Dell Tetapi secara masa depan ini cukup Akan melakukan industri yang revolusioner Kalau kita lihat berintahnya ya Bahwa Laptop itu akan benar-benar Bisa diganti-ganti sendiri oleh Yang punya laptop itu Istilahnya user experience nya Benar-benar mulai dimaksimalkan ya Disana Oke thank you very much Sukses untuk Anda semua Salam dasyat luar biasa dari kebun saham Jika Anda membutuhkan Yang lainnya Anda bisa kontak saya Kita juga punya program yang lain Misalkan ada coaching Juga ada signals Ya atau Anda ingin Kopi-kopi tertentu ya Kopi trade Itu kita juga ada sediakan Anda bisa kontak saya Thank you very much Sukses untuk Anda Salam dasyat luar biasa Terima kasih